Laga Liga 1 musim 2023-2024 baru dimulai namun Luis Mila dan Persib sudah harus berpisah. Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa untuk support kami dengan menekan like dan subscribe. Luis Mila pun kemudian pulang ke Spanyol. Setelah beberapa hari berada di Spanyol, Luis Mila lalu mengeluarkan pernyataan terbuka soal perpisahannya dengan Persib. Luis Mila mengaku kenangan yang ia jalani bersama Persib akan terus disimpan di dalam hati. Luis Mila bahkan mengikrarkan diri sebagai bobotoh dan bakal selalu setia mendukung perkembangan Persib di masa depan. Saya akan menyimpan setiap kenangan dan pengalaman yang saya alami di Persib di dalam hati saya. Saya mengucapkan yang terbaik untuk masa depan dan saya yakin bahwa semua tujuan akan tercapai. Di Spanyol, kalian memiliki seorang bobotoh baru untuk seumur hidup, tutur Luis Mila dalam akun Instagram miliknya. Luis Mila juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak. Luis Mila merasa terhormat pernah jadi bagian dari Maung Bandung. Setelah beberapa hari istirahat dan refleksi di Spanyol, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang paling tulus kepada semua pihak dalam klub ini, manajemen, staff klub, kepada para penggemar luar biasa, bobotoh, atas kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan kepada kami selama dua musim ini, dan terutama kepada para pemain. Merupakan suatu kehormatan dan hak istimewa bagi saya untuk menjadi bagian dari keluarga ini dan berbagi setiap kegembiraan dan tantangan, kata Luis Mila. Selain bersama Persib, pengalaman lain Luis Mila menjadi pelatih di Indonesia adalah ketika ia dipercaya menjadi pelatih Timnas Indonesia. Berita ini diambil dari CNN Indonesia.